Intro Memirsa Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan The Kirby Institute, University of New South Wales, UNSW menyelenggarakan stakeholder meeting studi Rapit INA di Denpasar kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 25 dan 26 November 2022 bertempat di Merkir Hotel Sanur Pertemuan ini merupakan wadah untuk menyampaikan hasil awal penelitian kepada pemangku kebijakan serta mengajak pemangku kepentingan berdiskusi terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung penggunaan Rapid Diagnostic Test RDT Antigen COVID-19 atau yang sering disebut Rapid Test Antigen Acara dibuka dengan sambutan oleh Prof. Natalia Probandari selaku anggota tim peneliti studi Rapit INA Agenda dilanjutkan dengan arahan dari Rahbudi Helmi selaku staff bidang promosi kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Emma Rahmi Aryani selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Prof. Virginia Wiseman selaku tim peneliti dari The Kirby Institute, UNSW dan London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM Masuk ke sesi pengantar oleh Prof. Triwibawa selaku ketua tim peneliti studi Rapit INA menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memotret implementasi dari penggunaan Rapid Test Antigen termasuk mengetahui tantangan dan faktor pendukung serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat mengoptimalkan penggunaannya dalam sistem kesehatan Indonesia Paket Antigen ini masih penting saya kira karena sangat bermanfaat untuk screening kita tahu bahwa pandemi belum selesai kan masih ada beberapa kasus bahkan saat ini agak sedikit meningkat ini menjadi alat yang baik untuk deteksi lebih awal agar kita bisa menyiapkan agar supaya tidak menural kepada yang lainnya kalau kita dapat mendeteksi lebih awal maka penelitian akan menjadi bisa dijaga kalau virusnya, COVID-nya sendiri memang sudah menjadi diketahui kita semua bahwa potensi untuk menjadi keluar varian baru masih akan terhadap sehingga dengan ingin maka kesiapan kita untuk menghadapi varian baru itu tetap harus ditanamkan di masyarakat pandemi memang mungkin belum selesai Profesor Tri juga menyampaikan bahwa studi ini berlangsung di kota Yogyakarta dan Denpasar sejak Februari 2022 dan Sani sudah menyelesaikan pengumpulan data primer berubah survei dan wawancara manajer fasilitas kesehatan FASKES dan pemangku kepentingan lainnya Vignette Survey terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tes rapid antigen COVID-19 observasi serta pengumpulan data sekunder penggunaan rapid tes antigen COVID-19 Tim Liputan Balai TV